Intro Momen Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo dibanding K di Istana Negara menemui komentar dari Pasha Ungu. Diketahui Farel Prayoga sukses membuat seisi Istana Merdeka bergoyang ketika menyanyikan lagu Ojo dibanding K saat HUT Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022. Bahkan penampilan Farel Prayoga juga bisa membuat para menteri berjoget bersama mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun aksi Farel Prayoga ini justru disayangkan oleh Pasha Ungu. Ia menyayangkan Farel tampil membawakan lagu dewasa, bertembakkan patah hati, dan bukan lagu anak-anak. Rasa prihatin itu diakui Pasha sejalan dengan ucapan Kak Seto beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bukannya tidak boleh menyanyikan lagu patah hati, tapi alangkah baiknya anak-anak bermain di area anak-anak pula. Pasha membandingkan dengan zaman ramainya penyanyi anak di era 90 dan 2000-an. Menurut Pasha, saat itu penyanyi anak tetap mendapat tempat di hati masyarakat, meski membawakan lagu anak-anak. Pasha kembali menegaskan, ia bukan melarang Farel atau penyanyi cilik lainnya membawakan lagu orang dewasa. Ia hanya menyayangkan tak ada lagu anak-anak untuk bisa dibawakan Farel. Segedar informasi, lagu Ojo dibanding K yang dalam bahasa Indonesia artinya jangan dibandingkan. Ini mengisahkan seorang pria yang sangat mencintai sang kekasih, meskipun ia kerap dibanding-bandingkan dengan pria lain di luar sana. Liriknya juga memiliki makna tentang perjuangan pria tersebut dalam menunjukkan cintanya kepada sang kekasih. Dan ia pun meminta pada kekasihnya untuk berhenti membanding-bandingkan dirinya dengan pria lain. Terima kasih telah menonton!